Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu War of View Official Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran internet di laptop atau di PC Nah disini akan saya bahas bagaimana cara mengatasi Kalau kita sedang menjalankan internet itu kurang lebih muncul seperti ini teman-teman Nah, cara mengatasinya bagaimana? Simak video ini sampai selesai Nah disini kita langsung saja ke caranya Teman-teman bisa masuk ke Windows Explorer terlebih dahulu Oke, setelah masuk ke Windows Explorer teman-teman bisa pilih C Selanjutnya pilih Windows Oke teman-teman, setelah itu teman-teman cari sistem 32 Nah setelah itu disini teman-teman cari ini ya, reverse Oke, kemudian disini teman-teman pilih etc Nah nanti akan muncul seperti ini, perhatikan di bagian host yang file Host yang file ya teman-teman coba klik kanan, pilih copy Nah setelah itu teman-teman coba pastekan di desktop dulu teman-teman disini Oke, klik paste Nah nanti kurang lebih akan muncul seperti ini teman-teman Teman-teman setelah muncul host yang sudah di paste Teman-teman bisa klik kanan, pilih open width Kemudian cari notepad, kemudian klik ok Nah nanti akan terbuka di menu notepad seperti ini Teman-teman coba di cek apakah di bawah ini tuh ada kayak seperti ini teman-teman Di bawah titik-titik satu ini ada 0-0 seperti ini sampai banyak biasanya teman-teman ya Nah disini teman-teman coba di blok Yang bawah ini di blok, kemudian di klik kanan, pilih delete Nah sampai bersih ya, intinya terakhir titik-titik satu ini terakhir Selanjutnya setelah itu teman-teman bisa di klik file kiri atas Kemudian klik save Nah ini sudah tersimpan, kita close Selanjutnya teman-teman bisa klik kanan, pilih copy atau cut bebas Disini saya copy Kita kembali lagi ke yang tadi teman-teman Nah ini ya, kita kembali lagi ke yang tadi Di host yang kita copy tadi Nah disini kita pastikan teman-teman Yang dari desktop tadi teman-teman tinggal pastikan disini Nah kurang lebih caranya seperti itu Teman-teman klik paste Kemudian klik replace Klik continue Sampai berubah seperti ini teman-teman Oke apabila hostnya sudah berubah teman-teman close windows explore nya Kemudian teman-teman restart komputer atau laptop nya Nah setelah di restart teman-teman coba lagi Kemungkinan sudah normal teman-teman Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara mengatasi masalah yang tadi ya Apabila kita sedang browsing Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum